Hampir seluruh wilayah di Sumatera Selatan, termasuk Palembang, mengalami pemadaman listrik selama lebih dari 5 jam pada Selasa 4 Juni 2024. Pemadaman ini terjadi akibat adanya gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 KV Lubuk Linggaulahat. Nih, Bandar Lampung dan hampir selampung, mati Lampung. Katanya rusak dari memang Pusat Tenaga Listriknya PLN, atau salah satu tempat distribusi listrik untuk Sumbaksau, Sumatera bagian Selatan, Lampung, Bengkulu, Palembang yang ada di Lahat itu lagi rusak. Jadi, pompa mati. Aerator mati. Panik nggak nih? Harus panik. Walaupun gue udah punya pengalaman di kolam ini. Pernah mati lampu begini? Sekitar 22 jam, sampai besok hari ya berarti ya. Itu kolam masih aman. Ikan-ikannya masih, ya, sehat-sehat aja walaupun udah mulai panik. Ini penampakan mereka. Kalau kolam gue tenang, nggak ada arus, nggak ada aerator. Tuh. Kalau udah air tenang, baru kerasa tuh, dan baru kelihatan tuh. Ikan tuh gede-gede, panjangnya iya, bulkinya iya. Kecuali cago ini ya, ini emang kayak lontong tuh. Sama soa ini juga belum gemuk. Tapi yang lain oke lah. Tuh. Nah, kembali ke kasus. Apa yang terjadi atau harus kita kerjakan kalau mati lampu total seperti ini? Itulah ya, memang harusnya yang pertama. Kita punya yang namanya mesin genset. Mahal. Dan perawatannya ribet. Nghidupinnya juga males. Berapa jam sekali harus diisi bahan bakar, yaitu solar. Tapi enaknya, kolam kalau mati lampu lama, aman. Yang kedua, beli mesin aerator yang bertenaga ACDC atau ACDC. ACDC kali yang bener ya. ACDC. Yaitu mesin aerator yang memang bisa dicolokin listrik. Bisa juga dia nyerger kayak powerbank. Jadi ketika diisi-isi dicabut. Ya. Dia. Bisa hidup selama beberapa jam. Nah, dulu. Mesin aerator yang ACDC atau ACDC. Gede untuk kolam. Hampir nggak ada. Kalaupun ada tuh di custom. Jadi mesin yang besar tuh ya. Kayak resun gue yang biasa. LP60. Cuman dibuatin kayak sumber listrik. Berupa aki yang di custom sedemikian rupa. Bisa jadi sumber listrik. Nah. Tapi sekarang nggak. Sekarang udah ada. Mesin aerator. Yang ACDC. ACDC. Gede. Bisa untuk kolam. Bisa 10 jaman dipakai. Tapi harganya memang lumayan juga. Sekitar 2-3 jutaan. Gitu. Nanti gue sambil cari-cariin buat temen-temen ya. Link-link atau foto dari Shopee-nya deh. Itu baru tuh baru setahun-dua tahun ini. Yang gue tau. Yang ketiga. Bisa hidupin keran air. Kalau lo nggak punya semuanya udah lama nih udah 10 jam mati air kolam lo. 10 jam mati udah mulai panik juga tuh ya. Ikan udah mulai agak ngap-ngapan. Itu hidupin keran air. Hidupin kecil aja kesini biar ada air netes. Otomatis oksigen akan bertambah. Ikan lebih riang. Walaupun jujur itu masih kurang banget oksigennya. Dan kelemahannya ada. Kalau kita gunain air keran. Untuk. Buat. Udara. Ngelembung udara. Untuk menciptakan oksigen di kolam. Ya air toren juga habis. Nanti lo mau buang air besar. Buang air kecil. Untuk keperluan rumah tangga lo malah. Nggak bisa. Yang keempat. Ya diemin aja. Nah. Gue nggak tau tuh. Semua kolam beda-beda. Kolam gue ini kapasitas sekitar 22 ton. Kurang lebih ya. Ini gue pernah beberapa kali mati lampu parah. Itu 22 jam ya. Hampir-hampir ke second harinya. Nggak ada aerator. Nggak ada pompa yang pasti mati. Semua kayak gini nih. Itu tetangga-tetangga gue pada suara-suara. Jenset kedengeran nggak tuh. Kanan-kiri pada-pada kayak jenset nih. Nah itu gue diemin 22 jam ya aman-aman aja sih. Walaupun pasti kita panik. Gue panik. Nah. Jadi yang paling bener pilih yang mana terserah teman-teman. Apa mau pakai jenset. Apa mau beli mesin aerator yang bisa AC-DC. Yang kapasitasnya besar. Bisa berapa jam. Dan besar untuk kolam. Nyitain lembong udaranya. Jadi kadar oksigennya. Yang diciptakan juga banyak. Atau mau pakai keran air. Tapi keran air nanti habis. Kosong. Atau diemin aja gini. Nekat. Berharap 20-22 jam hidup. Kalau lebih ya. Resikonya ikan juga bisa mati. Karena kehabisan persediaan oksigen. Yang terlalu di dalam air kolam. Sambil kita hitung tuh ikan kita tuh. Ada soa. Kohaku. Zainichi. Ini ada cagoy. Ini coklat. Kelihatan nggak sih? Nah. Ini. Orang pasti bilangnya suragoy nih. Padahal ini kalau menurut Mas Husnul. Cagoy juga. Tapi unik warnanya ya. Kayak suragoy. Kayak silver. Tapi kayak agak keemasan juga. Ada karasi 3. Sebenarnya ini bukan karasi sih ya. Karena dia kuning tapi. Siripnya itu ada putih-putihnya. Ada Kohaku juga tuh. Yang. 5 step. Tapi kayaknya mel dan masih agak melontong ya. Kayak kayak lontong badannya. Jadi belum bulky. Belum gemuk. Tuh. Ini. Lokal nih. Ini lokal. Ini male. Kayaknya ini female. Ini gue. Apa ya. Import dari farm apa. Gue lupa. Beli dari Jakarta Koe Center. Itu deh. Ikan-ikan gue. Ya teman-teman. Ini dipikirin. Dan. Sudah mulai punya strategi. Kalau mati lampu gimana. Boleh ada sistem pasrah. Cuman tolong taruh pasrah itu di. Rencana atau plan nomor 3 atau nomor 2. Nomor 1 nya ya usaha dulu. Coba dipikirin tuh. Apa perlu genset. Atau perlu. Mesin aerator yang ACDC yang besar. Yang sekarang sudah banyak dijual. Dan ada di dunia. Terserah deh tuh. Yang pasti kalau teman-teman nanya gue. Gue udah gak pake lagi genset. Udah hampir 5 tahun lebih. Capek gue ngerawatnya. Kalau mati hidupin. Lalu abis ngidupin. Sejam 2 jam. Harus ngisi lagi. Bahan bakarnya. Lalu. Asepnya harus dibuangnya juga. Bener. Kalau enggak kita malah keracunan asepnya. Genset kita sendiri. Gitu deh. Banyak macamnya. Gitu deh teman-teman. Semoga lampu rumah gue cepat hidup. Dan teman-teman juga. Rumahnya jarang-jarang mati lampu. Yang bisa sampai 1 hari ya. Gue bisa merugikan banget penghobi ikan koi. Maupun bisnis-bisnis yang kita punya. Lampu merah. Di tengah kota Bandar Lampung. Mati. Camar kiri. Ini pakai jenset. Hidup pakai jenset. Ini kita lihat tengah kota Bandar Lampung. Tugu Adipura. Nah itu toko-toko kadang kiri. Oh mati tuh. Yang hidup pakai jenset. Dari jam 11 siang nih. Mati tuh. Sekarang udah jam 3.47 sore. Atau 15.47 sore. Masih mati Lampung semua. Tuh. Macet dimana-mana. Itu gue dibura. Mati Lampung. Iya. Dibantu Pak Paul. Ini informa mati lampu tuh. Iya loh. Informa aja mati. Ini ruko-ruko yang biasanya nyala terang. Tapi ini. Di tengah jalan. Juga mati lampu. Tapi kalau Baliho itu. Baliho. Pak Umar Ahmad gak mati lampu dia. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Sunny. Lampung. Lampung. enggak enak sangat panas sampai gak kelihatan sangat panas sampai kelihatan sampai kelihatan sekali matiin bang coba taruh di perut abang taruh di perut abang tadaaa lagi iyaaa taruh di perut lagi bang iyaaa angkat ke atas lagi iyaaa kacau kacau udah pelen kacau dah coba lihat ikan kita bang lihat ikan kita gak usah gak usah ada di bawah semua dia ini tangkut dia malus alhamdulillah ikan gua udah mulai kurang oksigen udah mulai gak nyaman di kolam tuh tuh lompat dari kamar kita denger ya bang ya iyaaa tuh airnya sampe sini sini tuh tuh airnya semua tuh tuh tanda-tanda ikan koi stress kurangan oksigen tuh kabar ya ikan koi ya iya bisa kacau sih kacau kambing makan cincau di pasar makan ikan ini ini hari Rabu tanggal berapa ya 5 Mei ya ikan gua udah mulai gelisah nih tadi udah pada berenang di atas permukaan air semua itu tanda-tanda mereka udah nyari oksigen oksigen udah berkurang nih tuh duh sehat-sehat ya kabar ya dilema nih gua mau hidupin air tambahan oksigen ngeri air rumah gua yang habis busing nih ini jam 12.30 siang kota bandar lampung daerah perawal laut pahuman hidup tuh jadi gua rapihin dulu ininya udah mati emang jadi gua charger lagi nih SDC nya lumayan tuh sementara hidup ikan pasti stres nih gua mau kasih luka stop ya tujuannya biar kan luka stop tuh obat karantina jadi biar ikan gak stres eee lalu buat mereka tenang gitu ya kasihan nih ikan-ikan nih lumayan stres itu terlangsung pada ngumpul di bawah air terjun, waterfall sama ada aerator dari oksigen semua mereka oke alhamdulillah sementara nih temen-temen jangan mati lagi kayak kemarin ya kemarin kan hidup jam 5 sore sampai jam 10 malam mati lagi hidup lagi nih tadi jam 12.30 siang buset dah nah mudah-mudahan gak mati lagi ini gua treatment nya gua puasain karena ikan koi gua ini udah stres habis mati lampu berapa 12 jam hampir 24 jam jadi ini kolam gua puasain sampai 3 hari ke depan sambil gua observasi nanti akan gua ganti air juga water changing sekitar 30% besok deh sekarang kasihan ah baru hidup biar mereka dapat oksigen dulu yang cukup dan biar toren air gua juga penuh dulu deh karena gua harus ngutamain juga keluarga gue ya sehat-sehat ya semua ya jadi sekarang gua puasain dulu nih temen-temen juga yang habis mati lampu lama nih di Sumatera saran gue puasain dulu ikan koi nya 3 hari ke depan itu minimal ya sambil kita cek jangan dikasih makan dulu pastikan air juga bagus jangan lupa ganti air water changing 20-30% deh biar amonianya berkurang di air kolam ikan koi kita ya sehat-sehat semuanya ikan koi nya temen-temen terima kasih ya sudah nonton dari Yans jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh